Di video tutorial kali ini saya ingin membagikan solusi atau cara bagaimana mengatasi aplikasi Facebook yang tidak bisa terbuka walaupun kuota internet kita masih banyak dan sinyal juga bagus Oke langsung saja kita buka aplikasi Facebooknya Nah ini dia masalahnya aplikasi pas dibuka tampilannya hanya seperti ini dan tidak bisa terbuka secara keseluruhan dan mungkin kalian berpikir kalau HP anda yang rusak atau memang aplikasi dari Facebooknya yang lagi error karena mengingat kuota internet dan sinyal masih ada dan sinyal juga bagus Jadi cara mengatasinya adalah silahkan simak terus video tutorial ini jangan di skip biar langkahnya tahu step by step ya Yang pertama kita kembalikan dulu ke layar utama ke layar utama HP silahkan cari playstore nah ini ada playstore ya playstore langsung dibuka playstore nya langsung dibuka saja kemudian klik di bagian pencarian dan tuliskan judul aplikasi yang bermasalah tadi FB Live yang bermasalah tadi adalah FB Live atau Facebook Live sudah itu langsung klik pencarian disini sudah muncul Facebook Live dan disini ada tulisan update nah ini tadi yang menjadi masalah karena aplikasinya lagi ada pembaruan dan atau update dan biasanya sebelum di update 100% aplikasi tersebut tidak akan terbuka cara mengatasinya silahkan langsung tekan update biarkan update nya selesai sampai 100% ya biasanya kalau ukuran update nya kecil maka prosesnya juga cepat dan begitu juga sebaliknya kalau ukurannya besar prosesnya lama ini update nya cuma ada 2,71 MB biarkan selesai sampai 100% baru 58% kita tunggu saja selesai sampai pengupdaten selesai sampai 100% ya sudah naik ke 60% proses pengupdaten ini juga tergantung kepada sinyal ya apabila sinyalnya lagi gangguan maka pengupdaten juga lambat baru 88% nah setelah selesai 100% maka dia akan menginstall secara otomatis dibiarkan saja sampai selesai dan kita kembali ke tampilan utama untuk mencobanya atau bisa klik langsung di tulisan buka ini tapi kita kembalikan saja ke halaman utama dulu ya untuk membuktikannya sudah bisa atau tidak tadi aplikasi yang bermasalah adalah Facebook Lite dan biasanya kalau pengupdaten selesai dan sudah di install secara otomatis maka ada lambang titik titik biru seperti ini ya kita langsung saja buka aplikasi Facebooknya tadi sebelum di update dia tidak bisa terbuka sekarang kita lihat apakah mau atau tidak ya dan ternyata aplikasinya langsung terbuka ya karena sudah karena sudah ada update tadi karena update ini sudah selesai 100% sudah bisa digunakan secara normal dan kebetulan ini Facebook saya sudah login secara otomatis jadi tidak perlu memasukkan email dan password lagi dan apabila kalian belum login silahkan masukkan email dan passwordnya oke demikian video dari tutorial saya kali ini begitulah cara mengatasi aplikasi Facebook yang tidak bisa terbuka dan ini juga berlaku untuk aplikasi lainnya ya jika mengalami seperti itu silahkan di cek dulu silahkan di cek dulu di playstore jika ada update atau pembaruan silahkan di update sampai 100% selamat menikmati selamat menikmati